Facebook kembali hadapi masalah kebocoran data, tercatat hingga 267 juta pengguna bocor di internet. Kebocoran data ini diungkap oleh peneliti Cyber Security Bob Dyachenko yang menemukan ratusan juta data pengguna Facebook di sebuah forum yang berisi hacker. Data yang dikumpulkan mulai dari nama, ID Facebook hingga nomor telepon. Kebocoran ini dilaporkan sudah terjadi dalam dua minggu terakhir dan dimanfaatkan untuk aksi kejahatan SMS spam atau penipuan. Data yang bocor kebanyakan berasal dari pengguna di Amerika Serikat. Hacker yang membocorkan data ini diperkirakan berasal dari Vietnam dengan memaksa algoritma Facebook. Merespons laporan ini Facebook mengungkapkan masih melihat dan mempelajari masalah ini. Terima kasih telah menonton!